Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semuanya Pada video kali ini saya akan membahas cara memasang keyboard iPhone 13 di HP Android Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya dari channel ini Oke teman-teman Sekarang kita coba buka keyboard yang ada di HP saya Nah dapat teman-teman lihat ini adalah keyboard standar dari bawaan HP Samsung Oke kita kembali Nah selanjutnya kita akan memasang keyboard iPhone 13 di HP Android ini teman-teman ya Nah untuk memasang keyboard tersebut kita memerlukan sebuah aplikasi yang bisa kita download di Playstore ya secara gratis ya teman-teman ya Nama aplikasinya adalah keyboard for iPhone 13 ya Jadi bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya silahkan download atau kalian klik link yang ada di deskripsi video ini Nah langsung saja kita buka aplikasinya Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini teman-teman Kemudian kita klik enable keyboard ini Kemudian kita klik saat aplikasi digunakan Kemudian kita klik lagi izinkan Kemudian kita klik lagi di enable keyboard ini Nah teman-teman kita aktifkan aja keyboard for iPhone 13 ini Kemudian kita klik ok Kemudian kita klik ok lagi Nah disini di keyboard default ini teman-teman kita klik Dan kita pilih keyboard for iPhone 13 Oke selesai ya pengaturannya Nah sekarang kita kembali dan kita coba lihat ya teman-teman Apakah keyboardnya ini sudah berubah ya Nah dapat teman-teman lihat ini keyboard iPhone 13nya sudah terpasang di HP Android Nah untuk merubah warna keyboard ini teman-teman bisa kalian klik di ikon baju ini Kemudian kalian pilih ini ada warna putih ya Dan lain-lain teman-teman ya Jadi disini bisa kalian ubah warna ataupun tema keyboardnya ya teman-teman ya Misalnya seperti ini kita klik Kemudian kita klik yes Kita klik lagi Nah dapat teman-teman lihat ini tema keyboardnya sudah berubah ya teman-teman ya Nah itu dia teman-teman cara memasang keyboard iPhone 13 di HP Android Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya